Pada dasarnya setiap makhluk hidup, enggak cuma manusia ya, mengalami kegiatan atau aktivitas rutin yaitu pernafasan. Bernafas juga merupakan aktivitas, yaitu memasukkan udara dan mengeluarkannya kembali. Tapi udara yang kita hero, itu yang kita olah, yang kita proses, yang kita gunakan itu adalah oksigen. Yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Dan ada istilah yang berkaitan dengan sistem pernafasan manusia, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Yang pertama kita akan mempelajari mekanisme pernafasan. Berdasarkan tempat terjadinya, pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan eksternal dan juga pernafasan internal. Pernafasan luar atau eksternal, yaitu terjadinya pertukaran udara antara udara di dalam alveolus dengan darah di dalam kapiler. Pernafasan dalam atau internal adalah pertukaran udara antara darah di dalam kapiler dengan sel-sel buku. Kita sudah mengetahui mekanisme pernafasan internal dan juga eksternal. Sekarang, kita akan mempelajari lagi mekanisme pernafasan yang lain. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, serta tempat terjadinya pernafasan manusia, dapat melakukan dua mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernapasan dada adalah pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar pulang musuh atau interkostak. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah pernafasan perut. Pernapasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernafasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fase inspirasi pernafasan perut. Yang kedua, fase ekspirasi pernafasan perut. Setelah kita mengetahui mekanisme pernafasan, baik pernafasan dada dan juga pernafasan perut, bisa kita garis besari yang membedakan antara pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Kalau pernafasan dada, itu yang berkontraksi dan berrelaksasi itu adalah otot antara pulang musuh. Sedangkan pada pernafasan perut, yang berkontraksi dan berrelaksasi itu adalah otot diafragma. Setelah kita mempelajari mekanisme pernafasan, kita juga mempelajari volume udara selama kita berproses dalam inspirasi maupun ekspirasi. Udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digunakan menjadi udara pernafasan biasa atau volume ketidak, udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, dan udara residu.